Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. 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 Teman-teman, begini nih, tips, supaya susu kambing bisa keluar maksimal. Jadi sebelum diperah, kambingnya itu harus dipijit-pijit dulu supaya dia relax. Karena kalau dia relax, dia bisa mengeluarkan air susu secara maksimal. Boleh dicoba, susu kambing bisa dimanfaatkan jadi minuman atau olahan lain seperti keju. Kalau mau buat keju, kalau mau buat keju, kalau mau buat keju susu kambing, susu kambing dipanaskan dalam panci dengan api kecil. Harus harus terus diaduk, harus terus diaduk, harus terus diaduk, harus mengumpalkan susu bisa ditambah air perasan lemon. Kemudian tunggu selama 15 menit. Kemudian tunggu selama 15 menit. Sebenarnya, ini termasuk keju muda, karena prosesnya dibikin cepat. Keju yang tak bawa ini mau dijadikan campuran makaroni sekotol. Aku harus mengantarkan ke tempat Mbak Tami. Mbak Tami dan Mbak Hana lagi nyiapin bumbu dan bahannya. Ada bawang bombay yang dipotong kecil-kecil. Bawang bombay tidak hanya memperkaya rasa makanan yuk, tapi wakih manfaatnya. Salah satu ini menguatkan kekebalan tubuh. Biasanya makaroni sekotol pakai daging sapi atau ayam. Tapi kalau yang ini diganti jamur supaya lebih sehat. Bahan lainnya ada wortel, bayam, dan seledri. Mantep iki vitamin dan mineralnya. Weh serampung rajang-rajangnya. Masak neng dapur yuk. Yuk. Tinggal dimasak uai iki, tumis daun bawangnya. Setelah wangi, masukkan wortel, jamur, dan seledri. Tumis sebentar aja. Setelah itu, susu kambing yuk. Tunggu sampai mau mendidih. Baru tambahkan bayamnya. Untuk mengentalkan, masukkan keju dari susu kambing. Sekarang tinggal buku pelengkapnya yuk. Kepala untuk menambah cita rasa dan aromanya. Terus, tambahin garam supaya pas gurihnya. Wits, ojolali. Masukkan makaroni rebusnya. Kalau sudah begini, tinggal tunggu sampai bumbu meresap. Terakhir, masukkan telurnya yuk. Aromanya sudah menggiurkan sih. Tapi masih ada satu proses lagi. Makaroni akan dikukus. Pindahin ke cetakan. Kemudian, tambah keju muda dan parsley. Baru kukus. Gak perlu lama-lama mengukus. Setengah jam aja. Makaroni skutel siap disantap. Wih, dilihat dari warnanya sudah membuat perut keloncongan. Jadi gak sabar buat cobain. Ini londul. Makaroni skutel susu kambingnya sudah matang. Wah, ini dari susu kambing tadi? Iya. Ayo, mas. Di cipi, mas. Mantep ini gurih. Enak banget ini. Keju. Wow, rasanya. Maknus pokoknya. Jangan bayangin ada bau kambing. Blas. Gak ada sama sekali. Semua bumbu dan keju meresap sempurna dalam makaroni yang lembut. Kudu nambah ini pokoknya.